Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ada Deklas 8 SMP di video kali ini kita akan menjabarkan materi ipafisika yaitu tentang energi dalam pembahasan energi ini ada 5 poin yang harus ada dipahami yang pertama tentang pengertian energi kemudian tentang bentuk energi tentang perubahan bentuk energi dan perbedaan energi potensial energi kinetik dan energi mekanik serta penjabaran tentang hukum kekekalan energi mekanik nah bagaimana bentuk penjabaran dari masing-masing poin materi ini sekarang kita langsung lihat ke papan tulis oke sekarang kita langsung lihat untuk poin yang pertama yaitu tentang pengertian energi nah jadi energi ini sebetulnya juga bisa kita sebut dengan istilah tenaga nah kalau kita artikan dalam fisika energi itu merupakan kemampuan suatu benda jadi kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau melakukan usaha itulah yang kita sebut dengan energi oke sekarang kita lanjutkan untuk poin yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk energi nah sebetulnya untuk bentuk-bentuk energi ini sangat banyak contoh-contohnya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari disini kakak contohkan beberapa yang pertama contohnya adalah energi listrik nah ini tentu energi yang dihasilkan oleh sumber listrik kemudian energi kimia ini contohnya energi yang dihasilkan dari proses kimiawi pencernaan manusia itu juga merupakan contoh energi kimia atau energi yang dihasilkan oleh suatu baterai kemudian energi cahaya energi cahaya ini contohnya energi matahari itu kan merupakan energi cahaya atau lampu lampu yang nyala itu kan juga menghasilkan energi cahaya kemudian energi bunyi contohnya radio energi panas energi panas ini kata lainnya adalah kalor ya jadi kalor sama aja dengan energi panas contohnya apa? setrika kemudian energi kinetik energi kinetik ini bahasa lainnya disebut juga dengan energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak ini ada poin khusus nanti dalam pembahasan poin yang keempat ini intinya tadi energi kinetik energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak nah misalnya apa? misalnya sebuah mobil dia sedang bergerak dengan kecepatan tertentu berarti mobil itu memiliki energi kinetik kemudian energi nuklir energi nuklir ini dihasilkan oleh reaksi-reaksi atom atau juga reaksi radioaktif lainnya kemudian energi potensial nah energi potensial ini juga ada penjabaran khususnya nanti di poin keempat intinya energi potensial ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda karena posisinya jadi benda yang berada pada posisi tertentu atau pada ketinggian tertentu itu yang disebut dengan energi potensial kemudian energi mekanik energi mekanik ini merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial jadi ini beberapa contoh atau bentuk energi yang bisa ada ditemukan dalam kehidupan sehari-hari oke sekarang kita lanjutkan untuk poin yang ketiga yaitu tentang contoh-contoh perubahan energi nah jadi sebetulnya untuk energi ini dia tidak bisa diciptakan tidak bisa dimusnahkan tetapi bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain nah contoh yang pertama misalnya perubahan energi listrik menjadi energi panas contohnya pada setrika listrik kemudian pada kompor listrik atau pada solder kemudian contoh yang kedua misalnya terjadi perubahan energi gerak menjadi energi panas contohnya apa tangan kita yang kita gosokkan kiri kanan itu kan awalnya dia bergerak lama-kelamaan pasti dia akan berubah menjadi panas makanya disini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi panas kemudian contoh yang ketiga energi gerak menjadi energi bunyi contohnya apa misalnya kita memukul suatu benda pada saat kita mau memukul benda pasti kita akan bergerak berarti ada energi gerak disitu kemudian karena kita pukul ada menghasilkan bunyi berarti terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi ingat kembali ya energi gerak ini tadi kita sebut dengan energi kinetik kemudian yang keempat contohnya energi kimia itu bisa berubah menjadi energi cahaya dan energi panas misalnya dari baterai baterai itu kita hubungkan dengan sebuah lampu kemudian lampu itu bisa menyala karena lampu bisa menyala berarti terjadi disitu perubahan energi kimia menjadi energi cahaya kan lama-lama dia juga akan panas berarti ada energi cahaya dan energi panas pada lampu yang menyala tersebut kemudian contoh yang lain perubahan energi listrik menjadi energi gerak contohnya apa contohnya pada kipas angin nah untuk contoh-contoh perubahan energi ini dia banyak ya disini kakak contohkan beberapa saja dan kakak harapkan ada-ada bisa memberikan contoh lanjutan untuk contoh perubahan energi yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya sekarang kita lanjutkan untuk poin yang keempat yaitu beda antara energi potensial energi kinetik dan energi mekanik jadi disini ada deh sangat gampang dalam mengingat simbolnya energi potensial awal hurufnya E kan kemudian potensial awal hurufnya P berarti kita singkat dengan EP kemudian EK ini adalah singkatan untuk energi kinetik EM ini adalah singkatan untuk energi mekanik oke sekarang kita lihat dulu untuk energi potensial jadi energi potensial tadi dalam pembahasan poin yang kedua energi potensial itu dimiliki oleh benda karena posisi atau karena ketinggiannya jadi energi potensial disini dia bergantung pada ketinggian yang dimiliki oleh suatu benda itu kata kuncinya jadi bergantung pada ketinggian nah misalnya ini ada sebuah pohon gitu ya ini ada sebuah pohon nah dimana pohon ini memiliki daun misalnya ini ada daunnya terus di pohon ini dia berbuah ini ada buahnya oke nah dan buah ini tentu ada ketinggiannya terhadap si tanah oke jadi disini ada tanah misalnya nah karena si buah ini dia berada pada ketinggian tertentu terhadap tanah pasti si buah ini memiliki energi potensial jadi energi potensial suatu benda itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama dipengaruhi oleh ketinggian tadi ketinggian itu kita simbolkan dengan H kemudian juga dipengaruhi oleh masa dari suatu benda disini kakak contohkan buah berarti masa dari buah ini masa kita simbolkan dengan M dan kalau buah ini jatuh pasti jatuhnya ke bawah itu dipengaruhi juga oleh percepatan grafitasi atau kita simbolkan dengan G jadi untuk menentukan besar dari energi potensial ini tinggal kita kalikan ketiga variable tersebut M G H oke ya sangat gampang untuk menentukan besar dari energi potensial nah disini nanti kalau misalnya adek-adek pengen bolak-balik rumus misalnya mau mencari M gimana caranya tentu M sama dengan EP dibagi dengan G per H atau kalau mau mencari H H tentu sama dengan EP per M dikali dengan G jadi biar ada yang gak bingung kita bantu dengan rumus segitiga nah tapi disini dia ada empat variable berarti ini kita bagi tiga oke nah ini untuk operasi matematik bagi ini kali berarti di atas siapa di atas tentu EP oke ini tentu M ini tentu G terus ini H kalau mau mencari EP berarti tutup EP EP berarti rumusnya adalah M dikali G kali H kalau mau mencari M tutup M berarti EP dibagi dengan GH begitu juga untuk mencari H ataupun G tapi kalau G itu biasanya sudah ditetapkan nilainya karena G disini kita gunakan percepatan gravitasi bumi nah disini kakak kasih keterangannya untuk variable-variable yang mempengaruhi nilai dari energi potensial benda yang pertama tadi ada EP EP itu untuk simbol energi potensialnya ya EP kemudian ada M ada G dan ada H nah yang pertama ini EP adalah energi potensial nah untuk semua energi satuannya itu sama satuannya apa satuannya adalah Joule atau kita singkat dengan J besar nah kemudian M M ini adalah masa masa satuan SI nya adalah kilogram nanti kalau misalnya di soal ada-adek menemukan gram berarti ada-adek harus ubah dulu ke kilogram gimana cara ubahnya kan tinggal dibagi seribu kemudian G G di sini adalah percepatan gravitasi nah tadi kakak sampaikan untuk percepatan gravitasi bumi itu nilainya sudah ditetapkan dimana nilainya bisa ada-adek gunakan 9,8 meter per second kuadrat atau bisa digunakan 10 meter per second kuadrat mana yang mau digunakan kalau misalnya di soal ditetapkan 9,8 berarti ada-adek harus menggunakan 9,8 tapi kalau tidak dibilang di soal mending ada-adek gunakan 10 kenapa lebih baik kita gunakan 10 ini untuk memudahkan dalam penyelesaian matematik kemudian H H di sini adalah untuk ketinggian ketinggian satuannya itu adalah meter oke berarti semakin tinggi suatu benda maka energi potensial yang dihasilkan oleh benda itu juga akan semakin besar karena intinya energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda nah biar ade-adek paham disini kita langsung lihat untuk contoh soal contoh soalnya katanya ada Dina Dina ini dia berdiri di lantai atas rumahnya yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan tanah berarti yang pertama variable nya adalah ketinggian jadi yang 5 meter ini tentu untuk nilai H terus masa Dina masa Dina 40 kg masa tadi kita simpulkan dengan M ini kan satunya udah kilogram berarti bisa langsung kita gunakan percepatan gravitasi katanya 10 yaudah berarti ini untuk nilai G pertanyaannya berapa nilai energi potensial ini langsung kita kalikan jadi nilai energi potensial tentu sama dengan masa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian masanya 40 gravitasi 10 dan ketinggiannya adalah 5 berarti ini nilainya tentu sama dengan 40 x 5 200 x 10 berarti 2000 satuannya adalah Joule ini energi potensial yang dimiliki oleh Dina ketika dia berdiri dalam ketinggian 5 meter dari permukaan tanah dan memiliki masa 40 kilogram sekarang kita lanjutkan untuk energi kinetik kalau energi potensial itu bergantung pada ketinggian energi kinetik bergantung pada kecepatan nah misalnya ada seorang anak anak ini kan punya masa berarti ada variable M lagi yang akan mempengaruhi nilai energi kinetik dan dia berjalan kalau berjalan berarti si anak ini memiliki kecepatan kecepatan kita simbolkan dengan V jadi ada dua faktor yang mempengaruhi besar energi kinetik suatu benda dimana nilai energi kinetik itu sama dengan ada nilai konstanta setengah setengah dikali M dikali dengan V kuadrat nah inilah persamaan yang bisa ada digunakan untuk menentukan nilai energi kinetik suatu benda oke kalau mau mencari M bagaimana berarti nilai M tentu sama dengan dua eka per V kuadrat nah tapi biar ada yang gak bingung disini bisa juga kita bantu dengan rumus segitiga oke ini kita bagi tiga juga ya nah berarti untuk ini merupakan operasi matematik bagi ini adalah kali nah ada energi kinetik eka kemudian ada nilai setengah kemudian ada nilai M dan nilai V kuadrat caranya sama kalau ada yang mau mencari eka berarti tutup eka setengah M V kuadrat kalau mau mencari V berarti tutup V kuadratnya berarti kan eka per setengah M tapi nanti tinggal kita akarkan untuk mencari V nya nah disini kita bantu untuk menentukan untuk mengingat keterangan dari variable-variable yang diketahui berarti eka kemudian ada M ada V oke eka ini merupakan simbol untuk energi kinetik nah untuk energi kinetik tadi kakak sampaikan semua energi satuannya sama yaitu Joule kemudian M ini adalah simbol untuk masa masa satuannya adalah kilogram dan V disini simbol untuk kecepatan kecepatan itu satuannya adalah meter per second oke ya nanti kalau misalnya diketahui satuannya kilometer per jam diubah ke meter per second kalau ada yang lupa tinggal lihat kembali dalam video yang sudah kakak jabarkan untuk materi gerak oke sekarang biar paham kita langsung lihat untuk contoh soal dimana katanya disini ada seekor burung dimana burung ini memiliki masa 0,5 kg berarti ini M masa satuannya sudah kilogram berarti aman bisa langsung kita gunakan kemudian dia bergerak atau terbang dengan kecepatan 5 meter per second berarti ini adalah V nya pertanyaannya berapa nilai energi kinetik nah disini berarti nilai EK tentu sama dengan setengah dikali M dikali dengan V kuadrat berarti setengah dikali dengan masanya 0,5 dikali dengan 5 kuadrat berarti ini sama dengan setengah dikali 0,5 5 kuadrat itu adalah 25 nah 25 ini setengah 0,5 itu juga sama dengan 1 per 2 ya biar gampang ini 1 per 2 dikali dengan 25 berarti ini sama dengan 25 bagi 4 oke berarti 25 bagi 4 ini sama dengan 6,25 ya satuan dari energi kinetik yaitu joule berarti inilah energi kinetik yang dimiliki oleh burung yang bermasa 0,5 kg yang terbang dengan kecepatan 5 meter per second di udara oke sekarang kita lanjutkan untuk energi mekanik jadi energi mekanik ini bisa kita simpulkan dengan EM dan untuk energi mekanik ini sendiri dia merupakan penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik oke ya atau bisa kita bikin rumus dari energi mekanik dimana energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi kinetik nah karena semua energi satuannya sama berarti untuk energi mekanik satuannya juga joule oke biar paham sekarang kita lihat untuk contoh soal nah katanya disini ada seekor burung burung itu bermasa 0,2 kg berarti ini untuk variable M burung itu terbang pada ketinggian 1 meter berarti ini ada variable H dengan kecepatan 20 meter per second berarti ada variable V pertanyaannya berapa energi mekanik oke berarti untuk menyelesaikan soal ini kan ada langsung gunakan persamaan energi mekanik dimana energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi kinetik energi potensial tadi rumusnya masa kali gravitasi kali ketinggian sedangkan energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan setengah M V kuadrat tinggal diganti masa 0,2 kg gravitasi dalam soal tidak disebutkan gravitasinya berarti kita gunakan 10 dan ketinggiannya adalah 1 meter ditambah setengah dikali masanya 0,2 dikali dengan kecepatannya 20 hati-hati dikwadratkan nah disini bisa kita sederhana 0 di depan 2 dan 0 di belakang 1 berarti 2 x 1 tentu sama dengan 2 kemudian tambah 2 di bawah 2 di atas berarti habis 0,1 dikali dengan 40 kuadrat berarti sama dengan 400 berarti 0 ini sama 0 di depan juga habis berarti nilainya 2 tambah 40 40 tambah 2 tentu sama dengan 42 satuan energi mekanik adalah joule jadi nilai energi mekanik yang dimiliki oleh burung yang bermasa 0,2 kilogram yang sedang terbang dengan kecepatan 20 meter per second pada ketinggian 1 meter itu adalah 42 joule yang terakhir yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik kekal itu bahasa kitanya adalah tetap berarti untuk energi mekanik berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik ini nilainya adalah tetap energi mekanik suatu benda bernilai tetap oke ya nah kalau misalnya dia ada dua kondisi berarti energi mekanik pada kondisi satu itu sama nilainya dengan energi mekanik pada kondisi dua disini ada tinggal ubah kembali energi mekanik tadi nilainya adalah penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik tinggal ditambah indeks satu dan indeks duanya nah selain bunyi hukum kekekalan energi mekanik ini ada juga harus paham yang di poin kedua tadi juga sudah kakak sampaikan bahwasannya energi itu tidak dapat diciptakan energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan tetapi dimusnahkan tetapi energi itu bisa berubah tapi energi bisa berubah berubahnya tentu dari suatu bentuk ke bentuk lain nah biar gampang sekarang kita lihat untuk contoh soalnya katanya disini ada sebuah apel apel ini jatuh dari ketinggian 1 meter berarti ini adalah h nya kemudian masa apel itu adalah 0,1 kg berarti ini adalah variable m pertanyaannya berapa kecepatan apel ketika menyentuh tanah biar terlihat bagaimana kondisi dari soal ini disini kakak gambarkan misalnya ini ada pohon apel disini ada buah apel ini ada permukaan tanah dimana katanya pada mula-mula si apel itu kan berada pada ketinggian 1 meter nah kita anggap aja ini merupakan posisi 1 dan pada saat di permukaan tanah ini adalah posisi 2 dan katanya apel itu jatuh berarti si apel jatuh sendiri enggak dijatuhkan ketika suatu benda jatuh sendiri berarti kecepatan awalnya tidak ada nah kita bikin aja disini untuk di posisi 1 berarti disini ada energi potensialnya kan juga ada energi kinetiknya kemudian di posisi 2 juga gitu ada energi potensial 2 dan ada energi kinetik 2 kita mau mencari berapa kecepatan ketika nyentuh tanah berarti yang ditanya itu adalah berapa V pada kondisi 2 kita cari dulu masing-masing nah untuk energi potensial pada kondisi 1 ini ada nilainya kenapa ada nilainya karena posisi 1 ini ada ketinggiannya berapa ketinggiannya yang 1 meter tadi oke ya nah berarti ini nilainya ada dimana nilainya M dikali G dikali dengan H1 tinggal kita ganti berarti 0,1 oke kemudian gravitasi tidak disebutkan di soal berarti kita gunakan 10 dikali dengan 1 0,1 kali 10 dikali dengan 1 ini habis ya berarti nilai energi potensial untuk posisi satunya adalah 1 Joule kemudian energi kinetiknya karena dia jatuh dengan sendirinya berarti V1 sama dengan 0 tidak ada kecepatan awalnya nah rumus dari energi kinetik tadi kan setengah M dikali dengan V V nya tentu V1 dikualatkan V1 nya 0 0 dikali bilangan pasti nilainya adalah 0 kemudian energi potensial 2 ada ketinggian posisi 2 terhadap tanah tidak ada kan karena posisi 2 ini tepat berada di tanah berarti H2 itu nilainya 0 ada tinggal masukkan ke dalam persamaan EP MGH2 H2 0 0 dikali bilangan berarti nilainya juga akan 0 EK2 ada nilainya tentu ada ini nilainya adalah setengah masa dikali dengan V2 kuadrat kita ganti aja berarti ini setengah masanya 0,1 dikali dengan V2 kuadrat kita mau mencari V2 kuadrat biar bisa kita selesaikan berarti kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik energi mekanik pada posisi 1 nilainya sama dengan energi mekanik pada posisi 2 energi mekanik pada posisi 1 tentu nilainya EP1 tambah EK1 energi mekanik pada posisi 2 berarti EP2 ditambah dengan EK2 disini ada tinggal ganti nilai yang sudah kita cari diatas EP1 nilainya 1 Joule EK1 nilainya 0 sama dengan EP2 nilainya 0 EK2 nilainya adalah setengah dikali 0,1 dikali dengan V2 kuadrat oke berarti kan ini 0,0 itu bisa kita abaikan ya ini 2 2 dikali 1 berarti 2 dikali dengan 0 dibagi 0,1 atau 2 dikali dengan 10 berarti sama dengan 20 V2 kuadrat berarti nilai V2 nya tentu sama dengan akar dari 20 akar 20 itu kan sama dengan akar dari 4 kali 5 akar 4 ada 2 akar 5 tidak ada berarti 2 akar 5 satuannya adalah meter per second inilah kecepatan dari buah apel yang jatuh dari ketinggian 1 meter pada saat dia menyentuh tanah oke adek-adek itu untuk pembahasan materi energi sebelum kita tutup kita simpulkan dulu jadi hal yang harus ada dikali dalam pembahasan energi ini yang pertama adalah pengertian energi energi kita sebut juga dengan tenaga dimana bisa kita artikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja oke ya jadi ini kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau melakukan usaha itu yang disebut dengan energi kemudian bentuk-bentuk energi ini sangat banyak beberapa contohnya tadi ada energi listrik energi nuklir kemudian energi cahaya energi bunyi dan ada lagi energi gerak atau kita sebut juga dengan energi kinetik kemudian energi potensial dan energi mekanik terus bentuk perubahan energi jadi energi itu gak bisa kita buat gak bisa juga kita musnahkan tetapi bisa kita ubah dari suatu bentuk ke bentuk lain banyak juga contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya tadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya contohnya pada lampu atau energi listrik menjadi energi gerak contohnya pada kipas angin kemudian untuk energi potensial energi kinetik dan energi mekanik ini bedanya kalau energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian rumusnya adalah masa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian sedangkan energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan nilainya adalah setengah masa dikali dengan kecepatan kuadrat sedangkan energi mekanik ini merupakan penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik dan ada lagi hukum kekekalan energi mekanik ini hukum kekekalan energi mekanik dimana energi mekanik itu nilainya tetap jika ada dua keadaan berarti energi mekanik pada keadaan satu itu nilainya sama dengan energi mekanik pada keadaan dua oke ade-ade itu untuk penjabaran energi jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar semoga bermanfaat kakak tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati